Di segmen ini kami akan menghadirkan berita-berita terkini dari sejumlah daerah di Indonesia. Kita bergabung dengan TV One Biro Yogyakarta dan Ditarian Dini dan ada Firda Jumardi di TV One Biro Makassar. Kita ke Firda Jumardi terlebih dahulu di Biro TV One Makassar. Selamat pagi Firda, ada informasi menarik apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa dari Biro Makassar terdapat dua informasi. Informasi pertama ini dari Nusa Tenggara Timur, aparat Polsek Amunabam Selatan. Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur mendapatkan tiga orang warga yang membawa dan juga memiliki senjata api ilegal. Ketiga warga ini ditangkap atas laporan masyarakat yang melihat serta mengetahui ketiga warga ini membawa senjata api dan memasuki wilayah Amunabam Selatan dengan mengendarai sebuah mobil jip. Setelah dilakukan pemirsaan, ternyata didapati tiga pucuk senjata api rakitan laras panjang serta tujuh butir peluru kaliber 5,5 mm serta tujuh belas butir peluru kaliber 6,5 mm senjata tajam, lampu, serta kabel. Diduga mereka hendak pergi berburu babi dan rusak di wilayah tersebut. Ketiga orang warga ini akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan acaman hukuman 20 tahun penjara. Kemudian informasi kedua ini dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ribuan warga di Buton, Sulawesi Tenggara turun ke jalan untuk melakukan pawai dengan berjalan kaki sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina. Meski hanya dengan menggunakan atribut sederhana, rupa bendera Palestina yang terbuat dari kertas, ribuan warga Buton yang didominasi anak-anak tetap semangat menyuarakan kemerdekaan Palestina. Teriakan takbir dan friu Palestina berkumandang di sepanjang jalan yang dilalui masa aksi. Selain melakukan pawai, peserta aksi juga menggalang dana untuk disumbangkan ke rakyat Palestina. Aksi pawai ribuan warga di Buton ini berakhir di halaman masjid raya Pasar Wajo dan dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Ya hijul dan juga pemirsa, demikian informasi dari Birok Makassar kembali ke Jakarta. Terima kasih telah menonton!